Kali lagi bersama saya, di video ini dan juga di channel ini Kembali lagi kita membahas topik utamanya Dimana kali ini Ada suatu bocoran mengenai ciri-ciri orang sukses Menurut tim Ratu Adil Sukses Ada pun ciri-ciri dan perbedaan Antara orang-orang sukses dan orang-orang gagal Tapi seringkali Seringkali orang-orang tidak menyadarinya Dan seringkali orang-orang hanya fokus pada dirinya sendiri Ternyata Antara orang-orang sukses dan orang-orang gagal Itu terdapat beberapa perbedaannya Gak usah panjang lebar, langsung saja masuk ke dalam video Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tak ketinggalan video terbaru dari channel ini Dimana ternyata Orang sukses dan orang gagal itu kelihatan sekali perbedaannya Yang pertama Ternyata Orang sukses itu Dia itu orang yang pola pikirnya beda Dia kreatif Dia punya pemikiran yang unik Dia itu tipe orang yang cerdas Sedangkan Orang gagal Biasanya Dia itu cenderungnya apa? Dia itu cenderungnya Yang dia punya kekreatifan Dia pola pikirnya stuck segitu saja Lalu Yang kedua Ternyata Orang sukses Mereka itu Tipe-tipe orang yang mencari solusi Di saat-saat terdapat permasalahan Dia itu selalu mencari solusi Ketika ada permasalahan Tetapi Sering kalinya Orang gagal Dia tidak mencari solusi Dan bahkan Orang gagal ini sendiri Bisa menjadi Biangkerok Bisa menjadi penyebab dari permasalahan Itu sendiri Dan yang ketiga Dimana Orang sukses ini Dia itu tipe orang Yang terus belajar Dia tipe orang yang mau terus belajar Dan menyerap informasi-informasi baru Dan pemahaman baru Sedangkan orang gagal Biasanya Orang gagal itu Dia itu Bukan tipe orang yang suka belajar Biasanya Orang-orang gagal Mereka itu adalah Orang-orang yang sok tahu Orang-orang yang sok pintar Nggak tahu apa-apa Nggak faham apa-apa Tapi sok-sokan Dan biasanya Orang yang sukses Dia itu Setiap dia mau komen Terhadap orang lain Dia itu berpikir terlebih dahulu Berpikir terlebih dahulu Segala ucapan dan komentarnya Tetapi Orang-orang gagal Sering kali Dia memberikan komentar Kepada orang lain Yang tidak dipikir terlebih dahulu Asal-asalan komen Dan masih banyak sekali Perbedaan Tipe-tipe orang sukses Dan tipe-tipe orang gagal Dimana sebenarnya Karakteristik dari orang sukses Dan orang gagal Itu bertolak belakang Dan biasanya Orang sukses Itu tipe orang Yang tidak mengikuti Arus Sedangkan orang gagal Adalah orang yang selalu Mengikuti arus Jadi Bariknya arus air Aliran air Kalau arusnya kenceng Orang gagal Ikutan kenceng Tapi orang pintar Enggak Dia itu berusaha Melawan arus Enggak mengikuti arus Karena apa Hanya Ikan-ikan mati Yang mengikuti arus Ikan-ikan Di dalam kegagalan Hanya orang-orang Yang gagal Yang mengikuti arus Tapi lihat Ikan-ikan yang hidup Mereka tidak mengikuti arus Mereka bisa berlawanan Dengan arus Bisa menerjang arus Jadi dia Enggak mau Enggak mau Di zona nyaman Biasanya Orang-orang gagal Dia lebih suka Di zona Nyaman Mereka Wah Dia itu nyamannya Kumpulannya Sama orang-orang ini Dia nyamannya Main game Sama orang-orang ini Dia nyamannya Seperti ini Dia nyamannya Di lingkungan ini Itu tipe-tipe Orang gagal Tapi Tipe-tipe Orang sukses Dia Bisa keluar Dari zona nyaman Dia terjang Segala zona Dia kuasai Segala zona Wah Aku Bukan ya Contoh orang sukses Ada orang sukses Dia itu Keluar dari zona nyaman Biasanya Dia kumpulannya Sama orang-orang ini Keluar dari zona nyaman Ubah Cari solusi Ubah pola pikir Lalu Biasanya Cuma di kota Solo Wah ini orang suksesnya Bisa keluar kota Bahkan bisa Keluar negeri Keluar dari zona nyaman Untuk membuka usaha Bisnis Cari Suatu Pembesaran diri Suatu Membesarkan diri Mencari Banyak sekali Pembisnis Biasanya Orang-orang sukses Dia itu Tipe-tipe Orang Yang pandai Dan kreatif Dalam pikiran Dan berbicara Sedangkan Orang gagal Biasanya Dia itu Enggak pandai Bicara Pemahamannya Hanya segitu Gitu aja Pemahamannya Enggak bisa Lebih luas lagi Enggak bisa Kalau ibaratnya Kotak Ibaratnya Kotak Banyak sekali Kotak-kotak Ada terdapat Ratusan kotak Orang gagal Itu hanya Satu kotak Dia hanya Pelajari Satu kotak Kecil Tapi bagi Orang gagal Itu sudah Luar biasa Lalu Orang yang Gagal ini Dia menjadi Orang yang Sok pintar Sok tahu Sedangkan Orang cerdas Sedangkan Orang sukses Dia pelajari Semua kotak Mau ratusan Kotak Ribuan kotak Dia pelajari Dia belajar Tapi orang Sukses Dia cukup Diam Karena dia Sudah Paham Tapi orang gagal Yang gak Tahu Apa-apa Mulutnya Nroco Sok Tahu Jadi Perbedaannya Sangat Kelihatan Karakteristik Antara Orang sukses Dan orang gagal Sekian Video kali ini Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Channel ini Dan berikan Komentar kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih